Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih oleh Tuhan Pagi yang indah ini Kita bertemu lagi di Renungan Harian Tauraya Edisi Sabtu 5 Agustus 2023 Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini Marilah kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya Marilah kita berdoa Ya Allah Bapak kami di dalam surga Kembali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini Terima kasih engkau telah membangun kami dengan tubuh Yang berkekuatan yang baru ya Tuhan Sekarang sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini Beriarlah kami membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu ya Tuhan Berilah kami hikmat Agar kami dapat membaca dan merenungkannya Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-harinya Nilai menjadi doa anakmu Dalam nama oten Yesus kami tel berdoa Amin Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 43 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh Yesaya 43 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh Allah adalah satu-satunya penembus Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau Hai Yaakub Yang membentuk engkau Hai Israel Janganlah takut sebab aku telah mendembus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Apabila engkau menyeberang melalui air Aku akan menyertai engkau Atau melalui sungai-sungai Engkau tidak akan dihanyutkan Apabila engkau berjalan melalui api Engkau tidak akan dihanguskan Dan nyala api tidak akan membakar engkau Sebab akulah Tuhan alamu Yang maha kudus Allah Israel julul selamatmu Aku menembus engkau dengan Mesir Dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu Dan bangsa-bangsa sebagai gantinya Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur Dan aku akan menghimpun engkau dari barat Aku akan berkata kepada utara Berikanlah dan kepada selatan Janganlah tahan-tahan Bawalah anak-anakku lelaki dari jauh Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi Semua orang yang kusebutkan dengan namaku Yang kuciptakan untuk kemuliaanku Yang kubentuk dan yang juga kujadikan Amin Firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu dirimu sangat berharga Mandu keangga tukalimu Kenyataan hidup sehari-hari Tidak lepas dari masalah dan pergumulan Di tengah keterbatasan Kita menghadapi masalah dan pergumulan Seringkali kita merasa khawatir dan takut tentang hari esok Dan khawatir Jangan-jangan tidak ada jalan keluar dari kebuntuan yang sedang kita hadapi Firman Tuhan hari ini Menegaskan bahwa orang percaya sangat berharga di mata Tuhan Karena dosa-dosanya telah ditebus di dalam Kristus Maka Tuhan menjadikan mereka mulia Bagi kaum Israel Tuhan sendiri yang telah menebus Memanggil dan mengklaim mereka sebagai miliknya sendiri Tuhan tahu hal yang dialami ciptaannya Sehingga dia pertama-tama berfirman Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau Tuhan mengenal nama setiap umatnya Karena dialah sang pencipta yang berjanji setia menyertai serta mengasihi mereka Menjadi milik Tuhan Yang maha besar dan penuh kasih karunnya Adalah sebuah kehormatan dan hak yang sangat istimewa bagi kita Tuhan telah berjanji untuk menyertai setiap umatnya Dan menuntun untuk melintasi berbagai tantangan dan marah bahaya Tidak ada alasan bagi kita untuk takut Jika dengan sepenuh hati percaya dan sadar tentang karya Tuhan dalam diri kita Mulai dari Dia mencipta lalu membentuk kita melalui pengalaman hidup untuk mengagungkan Tuhan Sampai kita masuk ke dalam kehidupan kekal Dia selalu ada menyertai kita Iman percaya pada sang Immanuel ini menjadikan kita umat yang memiliki status istimewa Apapun kondisi hidup yang kita alami Sadarilah bahwa Allah menciptakan kita sungguh amat baik Betapa berharganya setiap orang percaya dihadapan Allah Maka sebagai respon terhadap status istimewa tersebut Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami telah membaca juga merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu ini bisa menjadi landasan bagi kehidupan kami Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini hingga malam hari nanti Tolong Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran bagi kami semua dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini Ini adalah doa kami dalam danutnya Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton